Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Saudaraku dimanapun anda berada oke langsung saja kita belajar lagi di media tutorial free ya langsung saja ke judulnya ya bagaimana menggabungkan ya nama dan nip ya ataupun nama dan nip ya nip menjadi kolom satu kita langsung saja ke contoh ini ya nah disini ya ini biasanya nama sama nip ini digabung menjadi satu ya nama nama pegawai maksudnya disini nama pegawai selain nama pegawai mungkin nama karyawan disini arti nip ya sama nama karyawan disini nip kalau nama pegawai disini nip ya nah disini apa itu namanya ya pada suatu pelaporan diminta biasanya nama sama pegawai itu nama pegawai itu nama pegawai sama nip menjadi satu kolom diminta ya tentu tujuannya untuk merengkas apelaporan apelaporannya secara cepat ya maksudnya mungkin fnc untuk tampilannya ataupun kertasnya ya jadi gak terlalu panjang ataupun tidak terlalu banyak kolom langsung saja kita coba disini kita ketikan atributnya ya atau judulnya nah disini maksudnya kayak gini ya nah disini guys ctrl p nah kalau disini nama karyawan disini berarti nama nick ya nah nomor induk apa tuh identitas keberdudukan ya mungkin langsung saja bagaimana caranya mas nah kalau kita mengetikan secara manual data kita puluhan ratus bahkan ribu itu sangat lama sekali ya pasti membuat anda bosing bosan dan sangat lelah pastinya ya kalau manual pun kayak gini pasti anda pasti mengopi pastikan satu-satu ya seperti ini ya nah kali semiring pasti namanya kayak gini gak pasti kayak gini ya nah ini sangat satu-satu sangat lama sekali ya nama-namanya banyak sekali jadikan satu setelah itu anda tinggal mengopikan di belakangnya ini ya nick nicknya sama saja itu ya sama saja itu akan membutuhkan waktunya sangat lama sekali oke kita akan kembali lagi ctrl z nah caranya seperti ini ya ini cara yang lama seperti ini cara manual ya nah kita hapus seperti ini caranya mas kita langsung eksekusi ya ke pokok bermasalahnya masalah subscribe ntar belakangan saja ya gak usah banyak bicara ini langsung saja sama dengan ya kita menggunakan fungsi rumus logika saja ya tidak memakai fungsi panjang lebar susah dipahami dan jelimet ya oke sama dengan ya ingat setiap rumus penulisan rumus apapun di excel selalu diawali dengan sama dengan ya oke sama dengan disini ya sama dengan kita eksekusi yang ini namanya ya kita klik F5 ya ini nah F5 klik nah setelah itu kita tekan dan tambahkan dan simbol dan itu ya di keyboard atas di angka 7 itu berarti tekan seat sambil tekan seat nah kayak gini setelah itu kita tekan tambahkan tanda petik spasi nah kita mau pakai spasi atau tidak disini contoh memakai spasi ya setelah itu garis miring atau ya spasi lagi kasih tanda petik lagi tekan dan lagi ya nah setelah itu kita klik nip nya ya G5 nah setelah kayak gini ya ingat ya ini sangat fungsi rumus ingat ya ini sangat fungsi rumus sederhana sekali mudah dipahami seperti inilah ya nah setelah itu kita tekan enter jadi ya jadi kan oke setelah itu kita tinggal copy kan ya semua disini dengan menarik tombol mouse printer ya disini ya ini namanya pointer cell ya cell pointer ya maaf salah cell pointer kalau ilmu basis data ya disini nah ini ya nah tanda panah pojok kanan bawah syaratnya ini harus garisnya sama ya baris-baris kolom ini harus sama sejajar supaya penarikan rumus ini bekerja ya ataupun ataupun berfungsi itu tanggung taruh saja kita tunggu sampai sini ya nah sudah jadi ya bagaimana sangat mudah sekali ya nah itulah ya bagaimana cara menggabungkan nama pegawai dan nick menjadi satu kolom atau menggabungkan nama karyawan dan nick menjadi satu kolom kita tinggal ngasih kotaknya ya nah jadi ya seperti ini nah ini kalau kita membutuhkan manual copy paste copy paste seperti tadi ya ini akan membutuhkan waktunya sangat lama sekali ya bagaimana saudaraku sangat mudah kan dan simpel kan disini rata rumusnya sangat sederhana sekali ya nah jika ini membantu ataupun bermanfaat dan berguna untuk aktivitas pekerjaan Anda saatnya inilah yang Anda harus lakukan jika Anda ikhlas ya silakan klik subscribe-nya loncengnya klik komen share ya untuk mengembangkan channel ini saudaraku ya oke cukup tutorial disini dulu ya bagaimana cara menggabungkan nama dan pegawai dan nick menjadi satu kolom ataupun nama karyawan dan nick menjadi satu kolom oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati